Perjalanan seniman tradisi, tidak semuanya berakhir bahagia. Lika-liku hidupnya dalam memperjuangkan budaya, terkadang harus berakhir tragedi. Dulu ia dipuji karena banyak menorehkan prestasi, kini menderita di waktu sejak. Begitulah, rumah Ati berusia 80 tahun, yang pernah berjaya di masa mudanya, sejak tahun 1976, ia bergelut sebagai sinden seni reum di Kecamatan Cisew, Kabupaten Kalu. Juara satu, tingkat kabupaten telah ia raih. Namun, setelah berhenti menjadi seniman, kehidupannya penuh nestapa. Hidup sebatang kara, setiap hari harus melawan panas matahari, sebagai kuli pemecah batu. Terus, di Rente, di Nacanite, sampai 20 tahun di Rente, di Nacanite. Juara kahiji lewat ke kabupaten, di Kabupaten. Terus, di Kecamatan, di desa kengeng lah pokoknya mah, dimana-mana oge. Ngan, daksanis dihoyong wajeng ke Nekan Rekasenian, ngan mamana kabunya sepuh, gitu. Di Rente, ya. Nya, milah yang dikuliannya, ke ayah, ke ayah, ano, kalun terpelah beraliannya, ayah, ano, caket di dia. Ayah ada barang tua, ngeho, 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 jajan, atas misal aruti. Nya, uang milah perusahaan menak di Blok Lio, perusahaannya. Tengah damal batu. Alhamdulillah, sempuring di tempat, layakkan perusahaan. Dan memperdayakan masyarakat, ini dia, khususnya. Anang berbanan masyarakat terling. Lalu, itu, ini kaya-kaya, ini kaya-kaya, ini makhluk. Di sana, di Sendenreau, Kapungkurnar. Terima kasih. Terima kasih.